Kita beralih ke informasi mengenai kebakaran kapal motor Zahro. Hingga hari ke-6 pencarian korban kapal motor Zahro Ekspres yang terbakar, baru satu korban meninggal yang ditemukan. 70 personil gabungan dari Badan Sar Nasional, TNI, Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, termasuk 20 penyelam masih dikerahkan di tempat, maksud kami di 4 area pencarian. Data dari Posko Basarnas di Pelabuhan Muara Angke menunjukkan masih ada 16 penumpang lagi yang belum ditemukan. Satu hari sebelum berakhirnya, standar operasi pencarian korban, pada hari ke-7, area pencarian diperluas dari 151 nautikal mil laut menjadi 240 nautikal mil laut ke arah timur, mengikuti arus air laut. Pada Kamis, KRI Sanca milik TNI yang beroperasi di area 2 pencarian hanya menemukan rompi penyelamat atau lifehast yang diduga berasal dari kapal motor Zahro Ekspres. Penemuannya berupa suempes saja. Makasih penemuannya di? Untuk lokasinya di sebelah Tenggara Pulau Damar. Kemungkinan itu karena hanyut, karena terbawa arus, jadi kita tetap akan melakukan pencarian hari ini, termasuk semua unsur dikerahkan, baik dari Angkatan Laut, Basarnas, maupun dari instasi lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.